Shalom, ya saudaraku lama sekali tidak ketemu, senang bisa melayani saudara disini, saya melayani dua kali ibadah disini hari ini. Baik saudara mari kita buka firman Tuhan, untuk pagi hari ini kita ambil dari Injil Markus pasal 4. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Di Alkitab ada judulnya, Angin Ribut Diradakan. Markus pasal 4, ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat, taufan yang sangat dasyat. Dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa kegerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Khotbah hari ini sebenarnya adalah khotbah berseri. Dalam seri besar, temanya Struggling with God. Bergumul bersamaan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tema ini bagus untuk memberikan suatu makan rohani buat jemaat kita jaman sekarang seraku. Telau banyak orang mudah kecewa. Telau banyak orang mudah frustrasi. Seperti yang kemarin kita dengar di Emporium itu. Telampau gampang. Telampau cepat mengambil tindakan. Tidak tangguh. Rohannya tidak strong. Rohaninya tidak strong enough. Untuk menghadapi problem yang ada. Kenapa ya? Begitu, saudara-saudara. Begitu. Oke. Jadi sebelum khotbah ini dimulai, Saya butuh satu pertanyaan buat saudara untuk jawab dalam hati, saudara-saudara. Begitu. Dari pertama kali saudara percaya Tuhan sampai hari ini, saudara-saudara. Sampai detik ini, saudara-saudara. Hari ini saudara duduk di sini. Ada tidak dalam hidup saudara itu, masalah yang saudara hadapi itu, bagi saudara itu, sudah sangat berat begitu. Masalah apa saja? Mungkin politik, bisa saja. Saudara politisien, orang politik, finansial, rumah tangga, masalah relasi, hubungan suami istri, masalah pekerjaan, pilot saya pak. Masalah pacar, kuliah, cita-cita, saudara-saudara. Yang pada saat ini, saudara-saudara, kemarinnya masih nangis waktu doa. Sampai hari ini, tidak tahu harus bagaimana dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Masalah itu menyita begitu banyak perhatian, saudara-saudara. Menyedot kira-kira sembilan persen hidup saudara. Bangun pagi pun bengong, itu lagi dipikirin. Siang mau kerja, teringat itu bengong lagi. Seolah hidup itu hanya untuk bagian masa surah-saudara itu berat bukan main pak. Rasanya saya sudah tidak mampu ini kelihatannya begitu, saudara aku. Itu penting. Kalau setiap kita pasti ada. I don't know what is the problem, saudara aku. Saya taruh di sini ya. Nanti di tengah kotbah saya hidupin, saudara aku. Setiap kita punya, aku punya, saudara aku. Bagi saudara itu berat, doa pun sudah, puasa pun sudah, baca firman pun sudah. Meratap, menangis, minta pun sudah. Aku tidak tahu lagi pak, harus bagaimana begitu. That is your problem. Mungkin sakit, ya bisa saja saudara aku. Banyak hal lah yang saudara masing-masing paling tahu itu. Simpan di hati masalah itu. Oke, nanti baru kita di tengah kotbah saya hidupkan itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Tuhan Yesus itu, saudara aku ya. Ketika dia, masa Tuhan Yesus hidup di bumi, mempunyai banyak murid, saudara aku. Tuhan mengajar mereka itu dengan berbagai cara, saudara aku. Begitu. Yang pertama itu, saudara aku. Tuhan itu mengajar mereka itu mengerti kebenaran. Diberitakan, diajarkan kebenaran. Tujuannya untuk mengubah hati mereka, mengubah pikiran mereka. Changing heart and changing mind, saudara aku. Ini yang kamu dahulu ini, jujur harus kita akui loh. Kadang hati kita bilang A, pikiran kita bilang B. Pikiran kita bilang yes, hati kita bilang no. Duanya ini sering berantem tuh, begitu. Akhirnya kita kata apa, bingung saya apa, nah itu sudah, saudara aku begitu. Untuk membuat dua ini sinkron, tidak mudah loh. Dia harus taruh di bawah firman, saudara aku. Tuhan mengajar kebenaran, memimpin hati dan pikiran mereka itu perlahan-lahan. Bawa ke bawah firman, oke. Yang kedua caranya Tuhan mengajar mereka kebenaran adalah, membawa murid-murid itu menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan matanya, orang kusta menjadi sembuh. Tuhan membuat banyak mujizat. Sia murid-murid itu menyaksikan, disitu mereka menyaksikan, Tuhan itu melakukan mujizat, belajar tentang kebenaran lewat peristiwa yang terjadi. Cara ketiga, saudara aku. Tuhan membawa murid-muridnya itu, belajar kebenaran itu dengan cara ikut terlibat dalam peristiwa itu. Salah satunya adalah, Yesus dan murid-murid dalam perahu. Ikut mengalami peristiwa itu, saudara aku. Kita pun sering nanti, lihat aja dalam hidup ini. Ya, saudara aku. Jadi, peristiwa tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, habis mengajar dia bilang, mari kita bertolak ke seberang, bawa perahu bersama beberapa murid, dan ada perahu yang ikut dia. Sebenarnya ini kasus biasa saja, saudara aku. Mereka sudah ikut dalam proses penyeberangan, di tengah penyeberangan itu, Alkitab mengatakan, datanglah taufan amat keras. Begitu kerasnya sampai air itu sudah masuk ke dalam perahu itu. Murid-muridnya menjadi panik dengan setelah cara, mereka berusaha untuk bisa selamat, mungkin sudah keluar dari airnya, setelah itu mereka lari ke belakang, Yesus tertidur di belakang buritan kapal di sebuah tilam. Guru, tidak binaskah engkau, tidak pedulikah engkau, kita binasa. Yesus bangun, tampil sebagai Allah penyelesai masalah. Om taufan danau, diam, tenanglah. Taufan terdah, danau pun menjadi sangat teduh sekali. Kemudian Tuhan beri mereka dua pertanyaan, begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Saudara aku. Selesaikan saudara aku. Nah, biasanya dengan perikub ini, gampang sekali korbannya. Gampang. Saudara, perahu-perahu bagaimana? Main perahu-perahu kita saudara aku. Selesai itu. Amin, 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 selesai. But I want to say, kita lihat coba dari perspektif yang berbeda saudara sekalian. Peristiwa ini sederhana sekali, tapi kita bisa bagi-bagi, paling tidak ada beberapa segmen loh saudara aku. Pertama, segmen pertama Tuhan Yesusnya. Segmen kedua, murid-muridnya. Segmen ketiga, taufan dan danau itu. Segmen keempat, dua pertanyaan Tuhan Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Dua pertanyaan saudara aku. Jadi paling tidak perikub ini mempunyai empat segmen. Jadi kalau saudara sudah tahu begitu, waktu kapan pun sampai tua pun baca perikub itu, pikiran langsung terbentuk, iya ada beberapa hal di situ harus dipahami. Begitu caranya. Jadi gampang mengerti. Oke? Nah sekarang kita mulai segmen pertama. Segmen Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus itu kan Allah yang maha tahu, saudara-saudara sekalian. Dia tahu semua. Apa yang akan terjadi, Tuhan tahu semua. Apa yang sedang terjadi, Tuhan tahu semua. Apa yang sudah terjadi, Tuhan tahu semua. Karena dia Allah yang maha tahu. Itu standing point kepercayaan kita loh, saudara aku. Itu penting. Begitu. Oke? Nah sekarang saya tanya. Yesus tertidur di belakang buritan kapal di suatu tilam. Tahu enggak dia bahwa Tuhan akan datang? Tahu pak. Tahu pak. Tahu. Gitu. Nah dikatakan Tuhan itu sangat keras. Tuhan itu begitu kerasnya sampai ombak masuk ke dalam perahu itu. Sentakannya pasti kencang itu, ya kan? Kalau setoran kerja capek seharian, capek sekali dari pagi jam 4 subuh pak udah bangun. Kerja ke pabrik banyak mesti diurus ini sampai jam 8 malam baru selesai. Sampai rumah sudah enggak kuat lagi. Langsung pulis. Ngorok men. Gitu. Tiba-tiba isi ketuk pintu. Kencang. Bangun enggak? Bangun. Gimana ngoroknya pun bangun suruh aku. Begitu. Nah pertanyaan saya. Tuhan itu di belakang. Itu taufan begitu dasyat pak. Air sampai masuk ke perahu. Sentakan pasti kencang. Itu bukan ombak kecil itu. Masa Yesus tidak terbangun? Kecuali Yesusnya pingsan. Pingsan dia. Gitu suruh aku. Ya bangun lah pak. Begitu loh. Nah masalahnya Yesus disitu tertidur tadi. Dia tahu datang taufan. Kenapa Yesus tetap kondisi begitu. Tampil menolong mereka. Yesusnya saat itu merempak. Buat apa sih sebenarnya? Yesus merempak untuk melihat. Kalian murid-muridku itu. Menjadi murid saya sekian tahun. Makan sama saya. Tidur sama saya. Jalan sama saya. Menikmati banyak bersama saya. Sekarang. Kalian mengalami suatu peristiwa taufan itu. Aku merempak. Aku mau lihat. Kamu responnya apa. Terap masalah itu. Begitu loh. Sorry itu sih. Dengan masalahmu sekarang. Tuhan lagi merempak. Dia mau tahu. Kamu exitnya apa. Kualitas imanmu dipetaruhkan loh pak. Gitu loh. Merem dia. Merem. Dia mau lihat muridnya. Panik mereka. Mereka panik sekali. Panik bukan main. Segala usaha mereka sudah lakukan. Tetap saja ombak itu besar. Kantaufan Tuhan. Kaget mereka. Lari ke belakang. Guru. Tidak pedulikan kau. Kita binasa. Pertanyaan seterhana sih sorakku. Murid-murid Tuhan Yesus itu. Dengan menghadapi masa seperti itu. Mereka takut apa ya? Sorakku. Ada jawabannya udah kita. Mereka takut. Binasa. Yes. Mereka takut mati pak. Sorry kotba ini. Sorry to say. Kotba ini harus keras. Biar bagus dia. Jangan marahin aku ya. Sorakku. Kotba ini harus keras. Dengan tadi persoalan sorak sudah taruh di hati itu. Sekarang saya hidupkan. Oke. Nah sekarang saya tanya. Apakah masalah yang kamu hadapi yang bagi you itu terlampau besar berat sekali ini? Pertanyaannya adalah sampai merenggut nyawa atau enggak? Aduh. Kadang kita enggak pikir sampai situ loh. Yang kita pikir apa? Masalah gue udah gede banget. Disekak dengan katil lebih keras sedikit. Mati enggak? Enggak kan? Pak. Dibut sama suami. Dimaki-maki. Mati enggak? Enggak mati itu. Stress makan. Mata gemuk. Putus pacar mati enggak? Enggak mati itu. Nah tadi kemarin di emporium. Lihat tuh. Pilot mati enggak? Masih ada sedikit uang kok. Masih bisa hidup. Kan enggak sampai mati. Tidak ada sayang cucu saya pak. Mati enggak engkong itu? Enggak mati. Enggak orang enggak cocok dengan saya pelayanan pak. Buat saya sedih. Mati enggak? Enggak mati. Coba pelan-pelan pikir. Kadang-kadang kita merasa kasihan di diri kita. Masa kita udah sangat besar. Sepertinya tidak tertolong pak. Coba diminimai setengah cara begini. Coba tanya pelan-pelan nanti. Mati enggak? Enggak mati kenapa saya khawatir begitu hebat ya. Seolah dunia ini enggak ada artinya hidup gitu. Ditinggal suami mati enggak mati. Masih ada cucu aneh harus dihidupi loh suruh aku. Kenapa segala-galanya menjadi habis? Siapa bilang? Harus jujur kita akui. Manusia takut mati. Ya benar. Kita semua takut mati loh pak. Enggak ada orang enggak takut mati loh. Saya aja tuh enggak takut mati. Sering naik pesawat sih. Terbang terus. Begitu musim sekarang cuaca men. Waduh. Turun dari Surabaya ke Jakarta itu. Pagi itu. Seribu meter. Seribu kaki kan enggak dekat tuh. Enggak kelihatan airportnya. Muter-muter pilotnya bilang kabutnya tebal. Udah 20 menit dia bilang udah kelihatan. Tapi antrian kelima. Antri di atas. Parkir di atas. Di atas udara suruh aku gitu. Sampai saya buka Google loh. Posi duduk di pesawat. Di tempat mana yang paling aman suruh aku. Google bilang yang pertama di depan. Itu bisnis kelas bos. Ini bisa dilihat apa-apa. Kalau apa cepatkan gitu. Saya baca informasi. Pesawat kecelakaan. Nungki dia. Kepala duluan bos. Google bilang. The second yang the best. Ekor. Karena sana karena mesin. Terbang sama black box nanti suruh aku begitu. Saya lihat pesawat. Kecelakaan. Ekor duluan pak. Turun. Google bilang the best. Yang paling safe itu adalah emergency seat. Udah fast and seatbelt. Itu parasut. Anything happen. Pasang parasut. Buka pintu. Keluar. Kan begitu. Saya baca koran suruh aku. Pesawatnya di udara. Pecah jadi dua. Aku duluan turun pak. Alah gak ada tempat yang aman disini pak. No place. No safe place for you suruh aku. Kita semua takut mati loh. Kenapa? Mati itu menyedihkan. Kenapa orang yang kita sayang mati kita nangis. Air mata kita ingin mengatakan. Dengan mati dia. Aku tidak bisa sayang dia lagi. Dia tidak bisa sayang aku lagi. Kami tidak bisa mempraktekkan kasih sayang lagi. Itu mati suruh aku. Mati suatu misteri. Di dalam bumi ini. Bum alam ini. Sudah tidak ketemu dia. Forever. Sampai suatu hari surga. Mati suatu misteri. Karena orang tidak tahu. Apakah ada kehidupan dibalik kematian. Hanya Yesus yang tahu. Akulah kebangkitan dan hidup. Mereka takut mati loh. Maka saya buat. Untuk membuat masalah suruh itu. Tidak menjadi segala-galanya. Mati gak bu? Enggak tuh pak. Lah kenapa kamu sedih banget bu? Ya kan? Coba pikir pakai ini pelan-pelan. Untuk minimize dia. You punya perim bukan segala-galanya. Begitu. Tuhan berikan ujian dan mencobaan itu. Tidak melampai kekuatanmu. Dia kasih cobaan 50 kilo. Kamu lihatnya 100 kilo. Kan kasihan. Kan kasihan. Maka dikasih pertanyaan. Mati gak? Enggak mati pak. Bagus. Berarti. Ya jalani suruh aku. Begitu. Enggak mati kan? Suruh lihat. Maka Tuhan memberikan dua pertanyaan kepada mereka. Begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Perahu Tuhan Yesus suruh aku. Ya. Papan ya. Sedikit besi. Paku. Perahu kecil lah itu. Menghadapi alam. Bencana alam itu. Apalah kekuatannya. Bencana alam itu hebat lho pak. Suruh tahu semua. Coba lacak tsunami kayak apa. Hebat lho itu. 10 meter ombak itu. Masuk ke darat. Menggaruk semua kembali ke laut. Oh suruh aku. Hebat sekali. Itu kekuatannya. Didorong kapal tanker itu. Berapa puluh ratus konten itu. Sampai ke jalan raya lho kekuatan itu. Kapal. Perahu kayu Tuhan Yesus. Bisa tahan berapa hebat lah. Mungkin jauh lebih kuat. Titanic ini buat manusia. Jaman dulu itu. Itu hancur karena menabrak. Gunung es dia. Robek itu. Perut lambung kapal itu. Setelah robek. Baru alam kerja. Masuklah es. Bongkahan es. Es yang air yang sangat dingin. Mesin rusak. Tenggelam dia. Tapi. Perahu Tuhan Yesus. Coba perahu kayu begitu. Kadang-kadang manusia itu lupa satu. Di perahu kecil itu ada pencipta alam semestanya. Ada Tuhan Yesusnya. Surah aku begitu. Sering kita lupa bagian ini. Dengan banyaknya masalah kita hadapi. Masalah begitu sulit. Air mata itu sudah menutupi mata rohani kita. Poin yang ada Tuhan di situ itu hilang pak. Yang ada gimana ini. Gimana ini. Jadi bagaimana. Ya semua pakai cara apa saja. Kita lupa. Di perahu itu ada Tuhan Yesusnya. Pencipta alam semesta. Kadang-kadang hidup itu begitu. Kita berusaha kita bisa take over semuanya. Sudahlah. Mau doa. Mama doa aja. Doa-doa terus gak ada pertolongan apa-apa. Gak usah doa lagi. Itu lakimu kadang-kadang begitu modelnya. Buat apa doa terus. Tidak ada pertolongan apa-apa kok. Kadang iman kita mainnya hanya. Kalau Tuhan tolong saya. Baru itu Tuhan saya. Nah sekarang. Rohan ini mesti meningkat pak. Minus plus min. Hidup yang negatif itu. Min plus min. Positif loh pak. Kadang kita gak pikir ke situ. Never. Yang kita tahu. Tuhan berkati aku dengan anak cucu. Usaha pekerjaan. Ada deposus. Semua oke. Hidup sehat. Saudara aku. Tuhan itu Allah yang baik. Good. Tapi dalam saksi kanan. Kita lupa. Kita lupa. Bagian dari kanan itu. Saudara aku. Suatu fakta hidup. Yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada pilihan for us. Saudara aku. Gak bisa dipungkiri. Yang tadi itu. Yang saya tanya masalah itu. Kamu bisa pungkiri gak? Hah bisa. Itu fakta hidup. Terjadi gak? Terjadi pak. Orang kamu sayang itu meninggal. Pada hari tua. Gak boleh. Gak boleh. Terjadi. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dunia ini banyak orang gak benar. Aku ditipu. Bisa gak? Bisa. Bisa sekali. Pak aku sangka pak. Anak saya udah married. Semua saya udah happy lah pak. Begitu. Tiba-tiba anak kedua baru ketahuan. Suaminya gay pak. Bisa terjadi gak? Bisa. Oh bagian itu baru kita claim Tuhan. Kok begini nih hidup. Nah kita kurang pihawai iman kita. Pada bagian itu pun. Sebenarnya ada suatu bagian dari hidup. Kalau kita pintar melihat bagian itu. Itu punya suatu kekuatan. Untuk menyempurnakan rohani kita. Kadang kita melihat. Senyum. Kesusahan itu menjadi bagian Tuhan itu baik. Tapi bagian kiri itu. Yang bagian-bagian yang kita tidak suka itu. Kacamata kita. Mata kita buta tentang Tuhan. Aduh bahayanya hidup. Bahayanya hidup ini. Rohan ini kita tidak cukup melihat semua bentuk keutuhan. Surah aku. Jangan dong. Diberkati. Punya anak. Punya cucu. Usaha bagus. Mapan. Semua ada. Hari tua. Sedang semua. God is good. Benar. You get single portion. Porsi tunggal. Tapi kalau bagian kiri. Terjadi banyak hal. Sudah mulai tua lah. Ini mulai sakit. Ada banyak periswa terjadi. Tuhan kok kayak gitu sama saya. Tuhan saya ini. Saya ini. Rohan ini seorang tidak tumbuh. Surah aku. Tapi di bagian kiri ini kalau terjadi. Seorang mengatakan. Tuhan. Dalam segitu pun aku memahami cara kerjamu. Di tengah dosa orang lain. Di tengah kesalahan saya. Saya tahu bagian itu pun menjadi suatu cara. Untuk menghadirkan hal yang positif. Dalam hidup saya mengerti mana hidup. You get double portion. Tapi pertanyaannya. Semua orang kisah begitu. No. Banyak yang kecil hati pak. Banyak yang sakit hati pak. Kabur dia pak. Pindah agama dia pak. Kenapa? Dia mau Tuhan Yesusnya. Forever tidak boleh terjadi apa-apa sama dia. Dia mau di comfort zone. Terus mana ada kehidupan seperti itu. Mana ada. Sekarang kita rasa kok. Kalau usia kita sudah tua. Apa kita sehat terus. Mana ada. Kita memohongin diri kita sendiri. Dan kita marah Tuhan kalau kita sudah tua. Badan kita sudah tidak sehat seperti dulu. Kita marahin Tuhan. Lebih munafik hidup kita. Naif jadinya. Jangan dong. Coba perhatikan kalau kita bisa komen. Maka Yesus sengaja merem. Aku mau lihat muridku itu. Apa actionnya? Dia kasih dua pertanyaan. Begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Seolah Allah tidak mampu tampil saya penyelesaian masalah hidupmu. Kalaupun Tuhan tidak tolong. Apa artinya? Begitu. Rohan itu sampai ke situ loh. Sadrak Mesa Abenedgo. Kalaupun Tuhan kami tidak tolong kami. Sampai enggak kita ke situ pak? Kita hanya komplain kalau comfort zone kita terganggu. Jangan dong. Coba kita pahami pelan-pelan. Menyimak dengan teliti hidup ini. Kalau sudah sampai di sini. Nanti seorang pulang bergumul. Seorang baru melihat ulang permasa seorang. Iya kok saya begitu sama Tuhan ya? Kok saya melihat Tuhan hanya seperti itu saja? Kok saya tidak melihat Tuhan dalam bentuk Tuhan yang penyelesaian masalah Tuhan. Tuhan bekerja di seluruh aspek hidup saya. Walaupun lewat air mata aku menemukan kehadiran Tuhan di situ. Enggak loh kadang-kadang. Jujur yuk. Manusiawi sekali sih. Tapi orang rohannya hidup dia akan melihat bagian itu menjadi bagian dari. Enggak bisa terpisahkan dari hidup dia. Ya. Enggak bisa. Maka kenapa ada orang sukses. Orang melalui Tuhan. Di ujung harinya. Di hari Tuhannya. Dia kecewa sekali hidupnya. Karena dia selalu ingin mengharapkan apa yang dikerjakan. Nanti balas Tuhan selalu sifatnya positif. Jadi gimana dengan mereka? Menyerahkan hidup. Tinggalkan perahu. Bisnis tinggalkan semua. Ikut Yesus. Mati di salib. Mati martir. Jadi apa ngomong mereka? Kok kamu jadi mati seperti itu? Enggak ngomong begitu loh mereka. Jadi bagaimana dengan murid-murid di sini? Mereka sudah serahkan segala-galanya. Ujungnya mati dibunuh orang pak. Mati martir. Apa mereka menyesal? Tuhan kenapa kamu begini? Kami sudah tinggalkan perahu kami. Tinggalkan bisnis. Kok matinya begitu mengenaskan? Enggak begitu loh ngomongnya loh. You see? Coba pelan-pelan lihat hidup seorang pelan-pelan. Kadang-kadang tanpa sadari kita marah Tuhan loh. Enggak bisa begitu hidup nih. Dari bagian ini. Sebenarnya kebesaran, keagungan, penyertaan, perlindungan Tuhan itu baru kelihatan kalau kita bisa melihat Tuhan itu benar-benar dengan dua pertanyaan. Betakut gak engkau? Begitu gak percaya gak engkau? Tidak semua masalah kita hari harus hari ini selesai loh pak. Enggak loh. Justru kalau masalah sehari ini, besok muncul masalah baru loh. Nanti kamu baru ngomong, untung loh Tuhan gak tolong hari itu ya kan? Tuhan lebih berkhidmat dari kita loh. Kadang-kadang masalah baru tertunda. Karena apa? Tuhan tahu. Not today. It's very dangerous for you if today. Not today. Begitu. Tapi kita marah. Kita tak mau. Kita take over. Kita merasa hidup ini kita punya. Tidak pada hidup ini Tuhan punya loh pak. Tubuhku, darahku. Kau telah ditebus, dibayar dengan harga lunas. Dengan darah dan tubuh Tuhan. Kadang ini pun tidak menjadi hidup lagi dalam hidup kita. Seolah hanya menjadi suatu acar ritual saja seolah aku. Gak begitu loh hidup ini. Gak begitu loh. Cita-cita saya tidak tercapai pak. Kalau cita-cita tidak tercapai, apakah harus mati? Kasih anak gadis itu. Kemarin mereka kirim gambar. Saya dengar berita dia tamatan dari Ausi katanya. Belum dapat kerjaan. Sampai Jakarta juga belum. Itu yang saya dapat dengar surahku. Dia terjun. Patah semua kan? Kaki, tangan patah semua. Kalau hanya pekerjaan. Kan belum sampai mati kan? Kenapa begitu mudah zaman nih? Orang itu begitu bodah putus asa. Seolah tidak ada Tuhan begitu. Begitu tidak percayakan dia. Begitu takutkah dia akan di hidup ini? Dua pertanyaan ini. Coba taruh di hatimu dua pertanyaan ini. Setelah ingat baik-baik. Cara untuk menghadapi hidup yang dilematis itu surahku. Kadang apa yang surah baca di Alkitab. Satu kitab dengan kitab surahku. Surah baca di Alkitab. Kadang-kadang konflik dengan pikiran kita. Kok begini modelnya ya? Kadang-kadang persoalan hidup yang kita hadapi dalam dunia yang kita nikmati surahku. Tidak cocok dengan Alkitab yang Alkitab katakan. Kok begitu ya? Itu pertanyaan sering muncul. Begitu. Masa Tuhan ngomong begini? Tidak masuk akal. Surah ingat baik-baik. Standing point-nya. Alkitab tidak boleh di sini. Alkitab harus di sini. I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti surahku. Tidak boleh. Kasih aku percaya. Kasih aku ngerti dulu. Kasih tahu hidup saya dulu. Baru saya percaya. Surah sampai mati pun tidak akan mengenal Tuhan. Kan baik. Aku percaya dulu. Nanti aku dibuat mengerti. Banyak kasus dalam hidup dalam Alkitab ini saya tidak mengerti. Mungkin masih masih misteri untuk saya. Tapi suatu hari Tuhan akan buat saya mengerti. Karena saya percaya. Alkitab ini adalah firman Allah. Aku percaya. Demikianmu hidup. Mengerti kekamu semua hidupmu. Tidak kan? Percaya dulu. Nanti Tuhan buat mengerti. Saya juga tidak tahu. Tidak mengerti kenapa anak saya yang pertama saya married. Sembilan bulan sudah. Dua hari lagi melahirkan. Itu kira-kira 16-17 tahun yang lalu. Dua hari mau lahir. Meninggal anaknya di dalam perut. Terlilit tali ari sampai mati loh itu. I don't know. Tapi saya percaya. Saya percaya Tuhan suatu hari dia buat saya mengerti. Kalau kita tidak pakai ini bahaya hidup Pak. Belajar dari Bapak Abra. Kalau tidak kita akan hakimin Alkitab. Mana-mana tidak masuk akal. Mana tidak masuk akal. Hidup saya kok begini. Tidak adil dia. Tuhan sudah kita tarik ke dalam laboratorium kita. Untuk kita periksa. Kita hakimi. Oh bahaya sekali. Nah yang kebegini model. Ujung-ujung hari tua. Mau hamba Tuhan. Pendeta. Lama-lama terjadi penyesatan. Tuhan sudah dihakimi. Ingat baik-baik. Standing pointnya. I believe in order to understand. Belajari seperti Bapak Abraham. Dia tidak mengerti. Kenapa anaknya harus dipersembahkan. Kan anak berjanjian itu. Kan sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan kenapa harus dipersembahin. Kalau memang mau dipersembahin. Ya tidak usah dijanjikan lah. Ya kan. Sudah dikasih diambil lagi. Tapi Alkitab mengomong apa. Walaupun Abraham tidak mengerti. Ini mentok loh ini. Imannya maju. Tetapi dia percaya. Alanya sanggup membangkitkan orang mati. Padahal zaman sebelum Abraham. Tidak ada orang dibangkitkan. Hebat kan dia. Iman maju pak. Kalau ini sudah mentok. Air mata sudah turun. Aku yang mengerti pak. Imanmu maju. Tapi aku percaya. Begitu loh. Terserah Tuhan nantinya. Kalau Tuhan tidak selesaikan masalah itu. Ada caranya Tuhan. Surah aku. Ya. Kalaupun masalahmu sampai meregut nyawa. Di sorga Tuhan sudah tunggu. Tuhan janjikan double protection. Proteksi di bumi. Dan di sorga Tuhan sudah tunggu kita. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Itu dia surah aku. Takut apa sih sebenarnya hidup ini? Kadang kita tidak menyelamai sampai situ. Maunya seperti orang lain. Pengennya seperti dia. Seperti ini. Seperti ini. Kalau lah saya begini. Haa. Sorry pak. Kayaknya ujian pencobaan saya itu. Melampaui kekuatan. Saya sudah kuat. Bukan iman surah tidak kuat. Surah punya feeling yang salah. Surah feelingnya itu wrong. Surah aku. Terlalu manja hidup ini. Ya. Ya. Kayaknya beban yang saya tanggung itu. Terlampau berat pak. Bu. Jabatan tinggi. Resiko tinggi loh. Kalau tidak mau hidup beresiko. Jangan menjabat apa-apa. Jangan dagang yang besar. Ya. Jabatan tinggi equal. High risk loh. Kalau tidak mau seperti itu. Jadi tukang beli tahu tempe saja. Resiko tahu. Resiko tempe. Tengok seorang mau jadi pejabat. Seorang punya pabrik 20. Karyawan berapa juta orang. High risk man. Ya. Seorang pegang. Jenderal. High risk pak. Tapi kalau tidak mau masalah. Jangan. Tapi kalau orang yang pegang itu. Bahkan ada orang. Die for his vision. Mati untuk panggilannya loh. Begitu. Hamba Tuhan juga sama. Zaman now. Mau jadi hamba Tuhan. Mau enak hidup. Surah aku. Jangan jadi. High risk bos. Begitu loh. Iya kan. Kadang kita tidak pikir situ. Mau enak saja. Waktu tantangan datang. Tidak mau. Tapi jabatannya mau. How come. Mana bisa. Coba seorang pikir-pikir sebentar hidup ini. Rendung sebentar. Melihat bagian hidup. Kadang seperti tak terima ya. Setiap Tuhan tidak peduli ya. Seperti kita sendiri ya. Enggak. You are not alone. Tidak pernah kita sendirian. Tidak pernah. Waktu senang. Waktu senang happy semua Tuhan sama kita. Waktu susah sekalipun Tuhan meram di situ. Jejak footprints itu. Itu ilustrasi klasik itu paling bagus. Everything is okay. You let di pantai. Dua tapak kakek. Aku punya sama Tuhan. Dia semua. Kita hidup kan gak begitu kan. Kadang kan ada masanya kan. Iya toh. Masa anak-anak tidak berbakti. Masa problem besar. Penyakit sudah. Kenapa ini jadi sakit begini. Keuangan juga tidak baik. You cry. Tuhan kau ada di mana. Lihat di pantai. Tinggal sepasang. Kok kamu gak ada. Waktu saya susah Tuhan. That is not yours. Tuhan bilang itu tapak kaki saya. Di mana tapak kakiku Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Seratus domba pulang aku hitung. Kurang satu. Aku pergi cari. Jatuh dia. Kepeleset kakinya. Gak bisa pulang. Aku gendong pulang. Itu tapak kaki Tuhan punya. Aku punya mana? Kamu aku gendong. Kata Tuhan. Dua kalimat loh. Ingat loh. Begitu tidak percaya ke engkau. Begitu takut ke engkau. Seolah Tuhan mau gak tahu masalah yang kamu hadapi. Seolah Tuhan tertidur. Enggak. Hanya merem dia. Dia mau lihat kamu in actionnya kayak apa. Buat pulang firman ini. Surah aku. Taruh pelan-pelan di hati. Untuk melihat kebesaran Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala sebentar. Doa sebentar. Lihat hidup saudara masing-masing. You are not alone. Kamu gak sendirian loh hidup ini. Sekalipun banyak orang sudah tidak bersamamu. Tapi Tuhan selama-lamanya ada di samping. Dia tahu kemarin kamu sedih sekali. Dia tahu hari ini kamu datang duduk pun rasanya gak tahu harus buat apa. Dia tahu masalah yang paling dalam engkau hadapi. Dia merem untuk melihat bagaimana kamu in action. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sampai jumpa di setiap musim hidupku.